Ini rumah bini mudanya Pak Jarlal? Sembarangan loh! Ini rumah baru gue beli. Penghuninya tetap sama. Gue, bini gue, sama Zahro. Rumah baru, penghuni lama. Nggak bosen apa? Tambah satu lagi biar gak sepi. Serul, lo kalau kesini, nggak usah ajak dia. Bisa nggak sih? Pak, awak itu nggak mengajak dia, Pak. Tapi dia aja yang ikut-ikutan. Din, lo kenapa sih ngikutin Asrul terus? Karena cuma Asrul yang bisa saya ikutin. Emang ada orang lain yang mau saya ikutin? Ya, ada lah. Siapa? Rasulullah. Beliau akan senang kalau kau ikuti. Dan pasti hidup kau akan tenang dan tidak punya banyak masalah macam sekarang ini. Masalahnya ada karena lo yang bikin masalah. Udah, Isrul. Si Udin nggak usah lo tanggepin. Lo kesini ada perlu apa? Asrul mau kawin lagi. Kalau dia nggak mau kawin, ada yang mau bunuh diri. Gue nggak nanya lo. Tapi perkataan Udin itu benar, Pak. What? Astagfirullahaladzim. Sampai ngancem bunuh diri. Iya. Dan cuma Asrul yang bisa nyelamatin dengan cara nikahin Nita. Nah, terus aku hubungan nih sama gue? Pak Jalan mau pahala nggak? Ya, maulah. Makanya nasihatin Asrul, biar dia mau nikahin Nita. Din, udah lah. Din, udah. Nggak bisa, Isrul. Ini soal satu nyawa manusia dan soal akhirnya delapan langsia. Kalau kita bisa nyelamatin mereka, kita bisa dapat pahala dan duit banyak. Ya, tapi awak itu belum mampu, Din. Belum mampu gimana, Trul? Pak, untuk menafkai istri dan anak-anak awak aja masih susah, Pak. Apalagi tambah satu istri. Astagfirullahaladzim. Asrul dahlan, lu masih percaya sama Allah, kan? Ya, pastilah. Terus kenapa lu ragu sama rejeki Allah yang luas? Lu udah mulai ragu sama kebesaran Allah? Astagfirullahaladzim. Bukan itu maksud awak, Din. Rejeki itu Allah yang ngatur, Surul. Bukan begitu Pak Haji Ahmad Jaluluddin yang soleh, kaya, dan ganteng? Ya, yaudah, yaudah. Soal menafkai istri dan anak-anak lu, biar ntar semua gue yang nanggung. Mantap. Allah, ma... Udah. Ntar gue. Jalan, Jang. Jalan kemana, Pak Haji? Santren. Aduh, kapa santren? Mau ngapain? Lu bisa gak sih? Kalau gue suruh, gak usah pakai nanya. Ya, harus tanya atau Pak Haji. Biar Ujang tahu tujuan dan maksud Pak Haji. Bu, tapi juga lu tahu. Ya, harus tahu. Biar nanti kalau ibu nanya, Ujang tahu jawabannya. Udah gue bilang ke bini gue. Bilang apa? Bukan urusan lu. Kalau bukan urusan Ujang, bilang sama Bu Haji. Jangan suka telepon-telepon Ujang, nanya Bapak ada di mana. Astagfirullahaladzim. Buruan berangkat. Oh siap, Ujang nanti baju dulu. Gak usah. Ay, Pak Haji gimana? Baju Ujang tekan bahasa. Nanti kalau Ujang masuk angin, ku maha. Yaudah, lu gak usah ikut. Sini kuncinya. Jangan, atuh. Sini. Jangan. Kenapa sih? Ya, Pak Haji yang baik hatinya. Nanti kalau Pak Haji nyetir sendiri terus tabur akan mati. Ujang juga yang diserahkan sama Bu Haji. Astagfirullahaladzim. Lu doain gue mati. Ya, tidak, atuh Pak Haji Jalal. Kecuali kalau Pak Haji Jalal, T. Sudah siapkan warisan untuk Ujang. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ganti baju, Sonol. Asyap. Kira-kira baju warna apa ya yang bagus untuk menambingi Bapak? Warna putih. Model apa? Model pocong. Aduh, Ujang yang mati, atuh. Buruan. Iya, siap, siap. Gua aget banget lu jadi supir. Astagfirullahaladzim. Bang. Jawab dong. Dari tadi diem aja. Saya bukan diem, saya lagi mikir. Nah, menurut pikiran Bang, Jack, duitnya mesti saya kasih ke Pak Tokhir sebagai hadiah atau utang. Iya. Kasih aja sebagai hadiah atau infak. Kenapa? Iya. Mungkin awalnya. Pak Tokhir sholat karena butuh duit. Jadi dia terpaksa. Lama-lama. Insya Allah. Dia jadi terbiasa. Nah, makin lama. Kalau dia jadi terbiasa, bisa jadi kebutuhan nantinya. Ya Allah. Ya Allah. Nyerangin gitu aja. Mikirnya lama bener. Saya mikirnya lama itu lagi nyari kalimat apa yang tepat, supaya Pak Jalal gak tersinggung. Tersinggung gimana maksudnya? Iya. Masa orang sholat kayak Pak Jalal begini. Soal begituan mesti nanya ke saya. Nah, nah. Penjelasan yang kayak gini nih yang bikin saya tersinggung. Ya Allah. Ya udah, udah, udah. Saya minta maaf. Sekarang Pak Jalal buruan deh. Kasih duitnya ke Pak Tokhir. Supaya dia gak tersinggung. Kenapa tersinggung? Ya semakin lama Pak Jalal disini, dia semakin lama nunggu. Semakin lama nunggu, dia merasa dicuekin. Bisa tersinggung. Iya, iya. Ini duitnya mau saya kasih ke dia. Iya duluan. Pada baper semuanya. Yang lain tetap gue titipin ke lu. Emang tuh duit buat apa sih? Buat tanem modal ke Mak Darti yang mau bikin restoran. Kate gue sih gak usah lah. Ntar si Nasib jadi gak fokus belajar agamanya. Duitnya lu simpen aja dia masih kepikiran, apalagi buat bisnis duitnya. Eh, duit-duit gue kok lu ikut campur? Udah deh, Sip. Lu fokus aja sama akhirat. Gak usah sok-sok-sokan bisnis. Amor dibolehin bisnis sama Mak Darti. Kenapa gue gak boleh? Sekarang Amor udah miskin. Jadi dia perlu bisnis. Nah, kalau lu udah banyak harta. Jadi buat apa lagi bisnis? Biar duit gue tambah banyak. Sekarang harta lu udah banyak. Sampai 30 tahun juga gak bakalan habis. Lu makan. Kayaknya gak hampir 30 tahun gue si Nasib udah mati duluan. Cholat, 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 cholat. Emang udah masuk megrib? Udah. Emang gak denger Azan? Kagak. Waduh, hati-hati tuh. Orang kalau mati juga gak bisa denger, Om. Lu emang nyebelin lu. Jadi gimana lah? Solat. Sebelum lu disolatin. Ayo buruan. Ayo buruan. Gua juga mau ganti baju. Yaudah buruan. Bentar aja habis gue. Urusanku lebih penting. Urusanku juga lebih penting. Astagfirullah. Gitu aja ribut. Udah, udah. Sweet, sweet. Oke. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Astagfirullahaladzim. Ini kalau gak ada yang menang, gue pergi. Ngabisin waktu gue aja. Sama ngalah aja. Udah. Udah, udah, udah. Pak Thohir, mau ngalah gak? Kalau Pak Thohir yang nanya, aku mau ngalah. Oke, oke. Kalau gitu, Pak Thohir yang ngomong duluan. Kok gitu? Dia kan mau ngalah. Kenapa jadi ngomong duluan? Pertama, Pak Thohir udah mau berkorban buat saudaranya. Kedua, Pak Thohir mau ngomong soal solat. Lebih penting dari urusan lu yang cuma ngomongin duit. Sungguh bijak. Pak Jalal memang pantas jadi juta pengemis. Selalu membela pengemis. Udah, buruan ngomong. Nah, jadi gini, Pak Jalal. Hmm. Sama yang bisa pergi dulu, enggak? Enggak. Udah, buruan ngomong. Aku gak bisa ngomong kalau ada sampean. Emangnya kenapa? Ini persoalan penting. Cukup Pak Jalal saja yang tahu. Sudah. Hana, pergi. Oh, enggak. Yowes, aku enggak mau ngomong sebelum siaman pergi. Gue juga enggak mau pergi sebelum lu ngomong. Kalau lu berdua enggak ada yang mau ngomong, terus ngapain gue di sini? Ya, nunggu Pak Nasih pergi. Yaudah, sip. Lu nunggu di sana. Ntar gue temuin di sana. Kalau lu enggak mau pergi, ntar gue enggak mau ngobrol sama lu. Hana! Astaga! Udah, Pak Toher, buruan ngomong. Jadi begini Pak Jalal. selamat menikmati